Halo assalamualaikum apa kabar semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya kali ini aku mau persiapan buat malam tahun baru ini siang hari ya aku sudah belanja macam-macam sayuran ada ikan juga sama ada ayam yuk intip yuk bagaimana persiapan kami untuk menyambut tahun baru Wah banyak banget teman-teman sayurannya aku beli ada juga ini jagung ya dan aku mau bikin mihun teman-teman Oke untuk pertama kali aku mau bersihkan ayam dulu ya Nah ini karena wajahnya enggak muat aku pindah di panci ya untuk selanjutnya aku mau bersihkan ikan nila ya ini aku beli lima kilo teman-teman sekitar 18 12 biji ya karena air di wastaplenya lagi kecil jadi aku putuskan bersihkan di belakang rumah dan ini aku kasih bumbu racik biar cepat ya untuk selanjutnya aku mau ngerendam mihunnya ya teman-teman dan ini aku mulai ngerendam bumbu untuk sambalnya dulu ya dan ini aku mau bikin bumbu untuk mihun wow sambalnya udah jadi nih dan ini bumbu untuk mihunnya juga udah jadi ya selanjutnya ini mau potong-potong sayuran dibantu dengan adik aku ya dan ini sayurannya wortel diserut aja gitu ini untuk campuran di bihunnya jangan lupa ditambahkan daun bawang juga biar tambah mantap selanjutnya ini mau bikin tepung untuk goreng bakwan eh salah goreng tempe teman-teman jadi biar tambah cucok ditambah makan mihunnya pakai tempe goreng ya nah bumbu yang sudah matang tadi kita balurkan ke bihunnya ya teman-teman aku belajar bikin mihun itu dari ibu mertua aku teman-teman aku juga baru tahu setelah tinggal di Kalimantan ya nah ini tempenya mulai digoreng dan ini bihunnya setelah dicampur dengan bumbu langsung aja dikukus simpel banget cara bikinnya teman-teman bihunnya sudah jadi nih teman-teman tinggal kita kasih hiasan telur terus jangan lupa ya dikasih pernek-pernek lainnya seperti daun sop dan bawang goreng nggak terasa ya teman-teman ini sudah malam aja dan aku juga sudah mau selesai masak ini lagi potong-potong timun terus aku juga potong-potong buah semangka untuk tambahan nanti dan ini suasana di depan ya teman-teman ini sedang perasapan disini guys berarti perasapan dan ini lato-lato guys lato-lato dan ini adalah jagung dan ini udah ini siapa ini pokoknya malam ini seru banget ya teman-teman ini teman-temannya jul pada main di rumah pokoknya seru banget mereka heboh ada yang main lato-lato ada juga yang lagi lari-larian ada yang persiapan jagung dan ini jul juga mau bunyiin mercon ya atau kembang api ini namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka jatuh guys terjadi tragedi guys disini guys sementara itu kami sedang persiapan di dapur ya ini ada yang belum beres jadi ini dibantui dengan anak-anak toko murah tuh ada yang gorengan ada yang lagi buka-buka kukas-kukas bawang pokoknya seru deh teman-teman ini jarang-jarang kami lakukan kalau ada acara-acara gini kami baru bisa ngumpul teman-teman dan ini teman-teman ini adalah sambal khas dari Bima ya bahan dasar hasilnya dari timun bawang merah dan cabe pokoknya simpel banget kalian bisa coba di rumah ya teman-teman dan hasilnya pun nikmat banget harusnya dua ya bikin barangnya nyaman sih kipasnya ngaruh Mbak kipasnya ngaruh nih tuh yeay ini saatnya untuk bakar-bakar ya jadi kami mau bakar-bakar ikan ayam sama jagung nih cuma bisa dua langsung kayak bisa kan mbak ada udah ha? ini ada yang ha? ha? oh oke deh mau bakar jagung gak? ya anak bakar jagung wah ini ikannya udah mateng nih menggiurkan banget nih teman-teman C ini kamu �uruh emp counterparts saya lupa kamu orang mereka kamu bakar maka maka Masam Masam Hei Makan pokoknya malam ini makan besar teman-teman sambil menunggu ayam dan ikannya matang aku mau makan mihun dulu nih teman-teman sengaja ya mihunnya nggak aku kasih cabai karena aku mau nyuapin anak aku ham Jose 2 ham bikin baik ham Alhamdulillah Ini ikannya sudah matang Dan ini ayamnya juga sudah matang ya Terus ini giliran Bakar jagung ya teman-teman Ini waktunya yang ditunggu-tunggu Yaitu makan-makan sama-sama Semuanya sudah matang teman-teman Ada ayam bakar, ikan bakar, bikun Terus ada sop Pokoknya macam-macam teman-teman Dan ini juga jagung-jagungnya Masih proses dibakar ya Kalau jagungnya Tambah, tambah Alhamdulillah Alhamdulillah tahun baru ini Bisa kumpul-kumpul Bareng keluarga besar toko murah ya Seneng banget bisa kumpul bersama mereka Semoga tahun ini Lebih baik dari tahun berikutnya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah malam tahun baru kurang afdol ya teman-teman Kalau nggak nyalakan kembang api Ini Zulfikar beli lagi nih Ada 4 kembang api besar yang dia beli di pasar Yuk kita tonton keseruan mereka Nyalakan kembang api Tpol-tol abis Tahuan ngopi Uy, semangat jagung, mantap Yos, dong Sati, yol Lug 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 pun semakin larut dan acaranya juga meriah banget ya aku seneng banget bisa kumpul bersama mereka semua semoga tahun depan bisa merayakan sama-sama lagi ya terima kasih teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like share dan komen ya teman-teman ya assalamualaikum bye bye sub indo by broth3rmax